Rahasia Istana Terlarang Jelit 21 Diam dua si Auling periksa keadaan dua orang bocah berbaju hijau itu, ia rasa meskipun usianya masih sangat muda namun sikap maupun tingkah lakunya dingin dan hambar, diam dua pikirnya, entah ilmu silat apakah yang telah dilatih kedua orang ini usianya masih sangat muda namun berhasil melatih diri hingga sikap maupun tingkah lakunya dingin serta hambar. Dalam pada itu terdengar Sun Seng telah berkata, Xiao Tai Hiap hendak menanyakan sesuatu kepada kalian, bila mana kamu berdua mengetahuinya segera jawab dengan sejujurnya, jangan ada yang disimpan dalam hati ataupun dirahasiakan. Dua orang bocah berbaju hijau itu mengiakan, empat meter bersama dua dialihkan ke atas wajah Xiao Ling dan bertanya hampir berbareng, apa yang hendak Xiao Tai Hiap tanyakan? Dimanakah suhu kalian terkena penyakit aneh ini? Dalam lembah ini juga jawab bocah yang ada di sebelah kiri. Karena ada urusan penting suhu serta susiok telah berangkat meninggalkan tempat ini, tapi belum sampai setengah jam mereka telah kembali lagi ke sini. Kemudian seladui itu tiang. Jawab bocah berbaju hijau yang ada di sebelah kanan, sejak kedatangan mereka kami telah melihat tanda dua yang tidak beres di atas wajah suhu serta susiok, tetapi karena peraturan perguruan yang keras dan ketat kami tak berani bicara sembarangan ataupun menegur, begitulah mula dua susiok yang tidak tahan dan segera roboh di atas tanah, sedangkan suhu seperti mau mengatakan sesuatu tetapi sebelum kata dua itu sempat diutarakan beliau pun ikut roboh tidak sadarkan diri. Menjumpai peristiwa yang berada di luar dugaan ini hati kami jadi gugup bercampur kaget. Maka suheng lantas ku minta untuk menjaga suhu sedang siaung te pergi mencari susiok berdua. Ah, benar dam dua buye to tiang mengbatin. Tentu kelima manusia laknat dari lem he ini telah berjanji untuk menanti di tepi guna menyambut kedatangan tian tionggoan, siapa tahu terjadi perubahan di luar dugaan sehingga rencana mereka gagal total. Terdengar sunseng melanjutkan, ketika mendengar kabar yang mengejutkan ini chai hai buru dua lari pulang dan berusaha menyadarkan to aku serta sute dengan care pengurutan jalan darah, namun kesadaran kedua orang itu tetap buram dan kabur. Bukan saja tak kenal dengan kawan, saudara sendiri pun tak dikenal lagi, begitu bangun dia segera turun tangan menyerang diriku, karena keadaan yang terpaksa itulah jalan darah mereka segera kutotok. Sesudah bingung dan ribut beberapa jam lamanya barulah kami temukan secarik surat tertinggal di atas batu cadas, di mana orang itu memberi petunjuk kepada kami agar pergi mencari siau tai hiap untuk menyembuhkan penyakit mereka berdua. Dan surat itu pun sudah siau tai hiap baka. Baiklah siau ling mengangguk. Siau te akan segera membuka sebuah resep dan berikan dulu kepada to aku kalian. Bila siau tai hiap suka menolong, kami lima bersaudara dari lem hei pasti akan mengingat terus budi kebaikan ini. Harap sediakan pit dan bak, Chai Hai akan membuka resep. Sun Seng segera perintahkan kedua orang bocah itu untuk mengambil pit dan bak, sebentar saja mereka telah kembali dengan barang yang diminta. Dalam hati siau ling merasa serba salah terpaksa ia tulis juga resep obat seperti apa yang diucapkan Bu Ye To Tiang tadi. Sun Seng sendiri tidak tahu apakah pemuda itu bisa membuka resep atau tidak. Sepasang matanya dengan tajam menatap terus gerakan ujung pit dari siau ling. Baru saja si anak muda itu menuliskan dua macam nama obat, terdengar Bu Ye To Tiang secara tiba dua berseru, siau tai hiap tunggu sebentar. Ada apa To Tiang? Lebih baik kita rundingkan lebih jauh sebelum membuka resep. Air muka Sun Seng berubah hebat, rupanya dia mau mengumbar hawa gusarnya namun akhirnya ditahan juga golakan hatinya itu. Seakan dua tidak pernah menjumpai perubahan air muka warang Shisun itu, ambil memandang ke arah siau ling ujar To Osu tua itu. Apakah siau tai hiap ada maksud membuka sebuah resep untuk menawarkan racun yang mengeram dalam tubuh Tiang Heng? Siau ling tak tahu apa maksud Bu Ye To Tiang mengucapkan kata dua tersebut, terpaksa ia manggut. Sedikit pun tidak salah. Walaupun kita harus sangat hati dua dalam menggunakan obat namun menurut pandangan Pintu keadaan pada saat ini berbeda, kesempatan buat hidup Tio Heng ini sudah tidak lama lagi. Kita harus menggunakan suatu care yang luar biasa untuk bisa menghadapinya. Siau ling melirik sekejap ke arah Sun Seng, menyaksikan orang itu berdiri di samping dengan wajah penuh berharap terpaksa. Ia berkata, seandainya kita salah tangan hingga melukai orang, bukankah hal ini malah akan menciptakan kesalahpahaman yang amat besar. Orang yang meninggalkan surat itu dengan jelas telah mengutarakan bahwa siau tai hiap bisa menyembuhkan penyakit semacam ini, Chai Hei rasa care pengobatanmu tentu luar biasa sekali. Silahkan siau tai hiap turun tangan sekehendak hatinya asalkan care pengobatannya tidak keliru, meskipun tak bisa disembuhkan juga tak mengapa. Kami lima bersaudara dari Lam Hei sama saja akan berterima kasih kepadamu. Ucapan ini amat cengli dan masuk di akal, sama sekali tidak mengandung nada paksaan atau men menang sendiri. Siau Ling jadi terkesiap setelah mendengar perkataan itu, diam dua pikirnya, mereka menaruh kepercayaan penuh terhadap diriku, seandainya aku gagal untuk menyembuhkan penyakit gelila yang diderita orang ini, bukan saja kegagalan ini akan mengecewakan hati mereka dalam hati kecil dan orang si Siau sendiri pun akan tidak tentram. Sementara dia masih berpikir, mendadak terdengar suara suitan yang amat tinggi dan nyaring berkumandang datang. Suara apakah itu seru Sun Seng cepat dengan alis berkerut? Rupanya mirip suara suitan seseorang biar Siau terpergi memeriksanya Tian Tiong Goan sambil bangkit berdiri. Ehm, berhati dua lah. Tian Tiong Goan mengangguk dia lantas loncat ke tengah udara dan melayang ke arah berasalnya suara suitan tadi. Menggunakan kesempatan itu Bu Ye To Ti yang segera berkata dengan ilmu menyampaikan suara, Siau Tai Hiap, setelah Pintop pikirkan berulang kali aku rasa hanya membuka sebuah resep saja sulit untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Tio Chu Ye Oi, bahkan ada kemungkinan malahan akan menimbulkan kecurigaan dalam hati mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menurut pendapat Pintop, lebih baik Siau Tai Hiap menguruti seluruh jalan darahnya dengan ilmu Tui Kiong Koh Hyat, dengan urutan Mu ini kita akan bikin mereka jadi bingung dan tak bisa menebak. Setelah itu barulah kita susun rencana lebih jauh. Kurang ajar benar orang yang meninggalkan surat itu pikir Siau Ling di dalam hati. Hingga kini belum ada juga kabar berita darinya, jelas dia ada maksud mengajak bergurau dengan diriku. Sejak dilahirkan belum pernah si anak muda ini merasakan kekikukan seperti hari ini, terang dua Andia tidak mengerti apapun tentang ilmu pertabiban namun dia terpaksa harus berlagak seakan dua mengetahuinya. Menyaksikan sikap Siau Ling serta kegelisahan hatinya suatu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak Sunput Sia dia segera menjurah kepada Sun Seng sambil berkata, suara suitan itu tinggi melengking hingga menembusi awan, aku pengemis tua rasa yang datang pasti bukan orang bulim biasa, adikmu seorang belum tentu tandingannya, bagaimana kalau aku temani dirimu pergi ke situ? Sun Seng termenung sebentar kemudian mengangguk kepada dua orang bocah berbaju hijau itu pesannya, baik dualah menjaga suhu kalian. Dengan cepat kedua orang itu segera lalu dari sana dan lenyap dari pandangan. Sepeninggalnya Sun Seng yang mengawasi terus gerak-gerik mereka setiap saat, Siau Ling tampak lebih tenang kepada Bu Ye To Ti yang segera bisiknya, sulit bagi aku orang Siau untuk melakukan pekerjaan yang menempuh bahaya semacam ini, aku lihat lebih baik kita berterus terang saja kepada mereka. Belum sempat Bu Ye To Ti yang menjawab mendadak tampak bocah berbaju hijau yang ada di sebelah kiri telah menggerakkan bibirnya serentetan suara yang lembut dan lirih segera memancar masuk ke dalam telinga Siau Ling. Terdengar ia berkata, Tio Cu Ye Oe terluka karena tusukan jarum emas pada jalan darah yang aneh letaknya. Pada batok kepala bagian belakangnya tertancap tiga batang jauh emas, asalkan jarum emas itu kau cabut keluar maka kesadarannya akan segera pulih kembali seperti sedia kala. Beberapa patah kata yang halus dan lembut itu dalam pendengaran Siau Ling dirasakan bagaikan guntur mebelah bumi di siang hari bolong, seketika dia berdiri termangu dua. Terdengar suara yang halus lembut itu berkumandang kembali, sebenarnya aku hendak memberitahukan rahasia ini sejak tadi, namun karena Sun Sen jadi orang terlalu teliti maka daripada rahasia ini konangan terpaksa aku harus menanti saat yang tepat. Sekarang tiada halangannya bagimu untuk mengurut jalan darah di sekujur badan Tio Cu Ye Oe dengan ilmu Tui Kiong Kho Hyat, menanti Sun Seng telah kembali nanti katakan pula beberapa patah kata yang menakutkan hatinya, setelah itu jarum emas di belakang batok kepalanya baru kau cabut, ia merandek sejenak, kemudian tambahnya lagi, ilmu silat yang dimiliki Lam Heng Gou Hiong sangat lihai, dengan pelepasan budi pada hari ini akan mendatangkan manfaat yang besar bagi kalian di kemudian waktu. Urusan selanjutnya aturlah sendiri sebab sebelum kentongan pertama malam nanti aku harus kembali untuk memberikan laporan. Bicara sampai di situ suara tadi lantas sirap. Xiao Ling merasa kaget, terperanjat bercampur malu dengan cepat ia mendongak, bocah berbaju hijau di sebelah kiri tersenyum manis ke arahnya kemudian pulih kembali sikapnya yang dingin dan hambar. Ketika memeriksa lagi bocah yang ada di sebelah kanan, tampak orang itu masih berdiri dengan wajah yang serius, jelas dia sama sekali tidak merasakan adanya kejadian yang berlangsung di sisinya, tanpa terasa pemuda kita menghela panjang, pikirnya, entah siapakah yang mempunyai keberanian sebesar ini untuk mengatur rencana yang begini besar dan mengerikan. Dia betul dua luar biasa. Dalam pada saat itu terdengar Bu Ye To Ti yang telah berkata, Xiao Tai Hiap, urusan telah menjadi begini kalau kita berpura dua terus mungkin Lam Heng Go Hiong akan menaruh curiga terhadap kita. Pinto rasa lebih baik aku ajarkan ilmu menusuk jalan darah dengan jarum emas kepadamu. Tusukkan beberapa kali tubuhnya lalu tinggalkan satu resep kepadanya. Setelah utuh segera kita pamit. Xiao Ling mengerti suara yang didengarnya barusan hanya dia seorang saja yang mendengar, maka ia lantas menjawab, tak usah To Ti yang khawatirkan lagi, Cai Hai telah memperoleh Kero untuk menyembuhkan penyakitnya. Sungguh seru Bu Ye To Ti yang tertegun. Aku rasa tak berakal salah lagi, menanti Sun Seng telah kembali nanti kita segera turun tangan. Bu Ye To Ti yang tahu bahwa Xiao Ling tak pernah bicara tanpa ada keyakinan yang penuh, tapi ia pun bingung dari mana secara tiba dua si anak muda ini berhasil memperoleh Kero untuk menyembuhkan penyakit Tio Chu Yeo E. Sebagai orang yang beriman tebal, sekalipun hatinya ingin tahu namun karena Xiao Ling tak mau bicara dia pun tidak bertanya lebih jauh. Tampak Xiao Ling ulur tangan kanannya memeriksa sejenak urat nadi di pergelangan kiri Tio Chu Yeo E, setelah itu tangan kanannya mulai menguruti beberapa jalan darah di tubuh orang si Tio tadi. Kurang lebih seperminum teh kemudian Sun Put Sia, Tian Tiong Goan serta Sun Seng baru muncul kembali di situ. Xiao Ling segera berhenti mengurut sambil memandang wajah orang si Sun itu katanya, Sun Heng, apakah kau telah menemukan seseorang yang mencurigakan? Sun Seng mengjeleng. Cai Hai telah mengelilingi sekitar tempat ini namun tak kujumpai jejak musuh yang berkeliaran di sini. Xiao Ling mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi, keberaniannya semakin meningkat, setelah menghembuskan napas panjang katanya, Cai Hai sudah periksa denyutan nadi to aku kalian dengan seksama, dan sama sekali tak kujumpai tanda penyakit di tubuhnya. Tetapi ia menunjukkan gejala dua edan, apakah sengaja dia berbuat demikian? Tentu saja tidak begitu. Lalu apa sebabnya? Dia sudah dibokong orang dengan kera yang luar biasa sekali, urat syarafnya telah terluka hingga kesadarannya jadi hilang. Reaksinya jadi lamban sekalipun ilmu silatnya tidak sampai punah sama sekali namun terganggu gerakan oleh sebab itulah kalian dengan mudah bisa menaklukannya. Tidak salah, bagi orang lain tak nanti bisa hadapi to aku kami dalam seratus gebrakan saja, dia merandek sejenak, setelah tukar napas sambungnya, tanda dua penyakit telah ditemukan, apakah Xiao Tai Hiap telah mendapatkan pula care pengobatan? Bila tanda penyakitnya belum ditemukan memang sukar untuk disembuhkan, tapi ini Xiao Tai telah berhasil menemukan tanda dua penyakit yang diderita to aku kalian. Sudah tentu penyakitnya bisa Cai Hai semibuhkan hanya saja dewasa ini aku masih belum bisa memastikan di manakah letak lukanya baru dapat ku semibuhkan. Kalau begitu terpaksa harus merepotkan Xiao Tai Hiap. Setelah Cai Hai sanggupi, tentu akan kuusahakan dengan segenap tenaga, tangannya mulai bergerak dari arah dada Tio Cuye Oe dan diperiksanya ke atas. Bu Ye To Tiang sendiri merasa amat tercengang dengan sikap serta tingkah laku Xiao Ling, diam dua ia salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Ketika berpaling, ia temukan wajah sunput siap pun diliputi dengan kebimbangan serta keraguan, jelas si pengemis tua ini pun dibuat bingung tak habis mengerti oleh sikap pemuda itu. Dengan sepasang metu yang melotot bulat serta memancarkan cahaya tajam Sun Seng menatap terus rasang tangan Xiao Ling. Jelas walaupun di luar ia bicara lunak namun dalam hati penuh diliputi kecurigaan, ia tahu Xiao Ling turun tangan keji dengan menggunakan kesempatan baik itu, maka setiap gerakan kian ke atas dan akhirnya mulai beralih ke atas batok kepala. Mendadak sunput Xia mendehem dan tegurnya, Xiao Tai Hiap mungkinkah luka itu terletak di atas batok kepala? Sedikit pun tidak salah jawab Xiao Ling dingin, matanya berkilat dan tangannya bergerak lebih jauh. Tiba dua dia angkat tangannya, antara jari tengah dan jari telunjuknya menjepit sebatang jarum mas sepanjang satu cun. Air muka Sun Seng berubah hebat, perlahan dua ia jongkok ke bawah. Sementara itu Cai Wiyye dan Tian Tiong Goan telah berhubung ke depan, seluruh sinar matanya ditunjukkan ke atas telapak tangan Xiao Ling. Si anak muda itu melirik sekejap wajah bocah berbaju hijau yang ada di sebelah kiri itu kemudian angsurkan jarum mas tadi ke tangan Sun Seng. Si telapak pembetut Sukma menerima jarum mas tadi, air mukanya sekarang tercermin rasa kaget, tertegun bercampur kagum. Perlahan dua Xiao Ling menyingkap rambut Tio Chuyue yang awut dua an, tampaklah dua batang jarum mas telah menembusi betok kepalanya, satu sama lain hanya terpaut satu cun. Oh oh oh, sungguh keji serangan bokongan ini seru Sun Seng sambil menghembuskan napas panjang. Nah, sekarang sudah aman kata Xiao Ling sambil cabut keluar dua batang jarum lainnya. Andai kata otak to aku kalian tidak terluka, asal istirahat beberapa saat saja kesadarannya akan pulih kembali seperti sedia kalah. Seandainya terluka. Wah, rada repot. Xiao Tai Hiap harapka suka menolong orang sampai akhir. Kami lima bersaudara dari Lem He tentu tak akan melepaskan budi kebaikanmu ini. Dalam hati Xiao Ling merasa malu sendiri, tapi ujarnya pula, Jangan keburu khawatir, kalau menurut pemeriksaan Xiao Wu te aku rasa otak to aku kalian belum sampai terluka. Moga dua saja demikian adanya, kepada Cai Wie segera serunya, gotong kemari Eloo Sukita. Cai Wie menghiakan, beberapa saat kemudian dia sudah muncul kembali bersama dua orang lelaki yang menggotong sebuah tandu. Eh, rupanya di belakang batu cadas itu dia sudah sembunyikan orang dalam jumlah banyak pikir pemuda itu. Serasang tangannya segera bekerja cepat, dari belakang batok kepala Suhiong dia cabut keluar tiga batang jarum emas. Mendadak Tian Tiong Goan berseru, Xiao Tai Hiap, tolong tanya apakah kedua orang kakak kami perlu diberi obat duaan? Tak usah, asalkan istirahat cukup mereka akan sembuh kembali seperti sedia kalah. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saat yang tepat untuk membebaskan jalan darah mereka. Habis berkata ia bangun berdiri dan menghembuskan napas panjang, seakan dua dengan hembusan itu dia mau buang semua beban yang menekan, dan hatinya selama ini. Lima manusia laknat dari Lem He yang tersohor akan keganasan serta kekejiannya, detik ini sudah tunduk dan kagum 100% terhadap Xiao Ling, walaupun mereka ingin cepat dua membebaskan jalan darah toako mereka namun sebelum Xiao Ling mengizinkan, tak seorang pun di antara mereka yang berani berkutik. Kurang lebih seperti anak nasi kemudian Xiao Ling baru berkata, Baiklah, sekarang jalan darah mereka boleh kalian bebaskan. Sun Seng mengiakan, tangan kanannya bergerak cepat segera membebaskan jalan darah Tio Cuyye Oe yang tertotok. Xiao Ling sendiri walaupun sudah diberitahu oleh bocah berbaju hijau itu bahwasannya kesadaran Tio Cuyye Oe berdua akan segera pulih setelah ketiga batang jarum emas itu dicabut, namun tak urung dia tetap berkhawatir juga. Segenap perhatiannya dipusatkan untuk memperhatikan setiap gerak-gerik dari orang Siti itu. Terlihatlah Tio Cuyye Oe perlahan dua membuka matanya, memandang sekejap ke arah Xiao Ling dan segera bangkit berdiri. Sebagai pemimpin dari lima manusia laknat kepandaian silatnya bukan saja paling lihai bahkan otaknya paling tajam dan teliti. Dengan menggunakan kesempatan dikala bangkit berdiri itu dia periksa keadaan di sekeliling situ. Sun Seng mengerti akan kekejaman serta ketelengasan Toa Konya, karena takut dia turun tangan secara tiba-dua sehingga melukai Xiao Ling maka sambil menuding ke arah si anak muda itu buru dua serunya, saudara ini adalah Xiao Tai Hiap yang sengaja memenuhi undangan Xiao Ling untuk mengobati luka Toa Konya. Sikap Tio Cuyye Oe ketus dan dingin tidak menunggu sampai Sun Seng menyelesaikan katanya dia telah menukas, Hebatkah luka yang kuderita? Toa Konya dibokong orang. Jalan darahnya ditusuk orang dengan jarum emas. Tio Cuyye Oe menjemput jarum emas tadi dari tangan Sun Seng. Setelah diperiksa sejenak katanya, ceritakanlah kejadian yang telah berlangsung setelah aku terluka. Luka Toa Konya terletak di atas batok kepala, beberapa buah jalan darah aneh di belakang kepala telah ditusuk orang dengan jarum emas sehingga kesadarannya punah sama sekali. Tio Cuyye Oe geleng kepalanya, tidak biarkan Sun Seng bicara lebih jauh, ia berpaling ke arah Cai Wie dan berseru, bebaskan jalan darah dari Su Hyong. Wajah Tio Cuyye Oe dingin kaku, sepasang matanya dengan tajam menatap di atas wajah saudaranya yang keempat, sepatah kata pun tidak diucapkan keluar. Seketika suasana dalam kalangan jadi sunyi senyap, begitu heningnya sehingga suara jatuhnya jarum ke atas tanah pun dapat kedengaran dengan nyata. Menanti Su Hyong telah siuman kembali, Tio Cuyye Oe Aru alihkan sinar matanya ke arah Siauling dan berkata seraya menjura. Sebetulnya kami lima bersaudara hendak memusuhi diri Siaw Heng, tapi berhubung Siaw Heng telah melepaskan budi pertolongan kepada kami, maka sudah barang tentu Lem Heng Go Heng Teh tidak akan memusuhi dirimu lagi. Panas Hak Ti Sun Put Sia mendengar ucapan itu, tanpa terasa ia mendengus dingin. Dengan pandangan dingin Tio Cuyye Oe berpaling memandang sekejap ke arah pengemis tua, lalu ujarnya lagi, Siaw Tai Hiap telah menolong Chai Hei, rasanya kalau Lem Heng Go Heng Teh tidak memusuhi dirimu lagi itu sudah cukup sebagai tanda terima kasih atas pertolonganmu. Gunung Nan Hijau tak akan berubah, kita berpisah sampai di sini saja dan selamat tinggal. Habis bicara Seng Helo Otoa dari lima bersaudara ini bangkit berdiri lalu berjalan menuju ke belakang batu cadas. Sekilas perasaan tidak enak berkelebat di atas wajah Sun Seng, dia melirik sekejap ke arah Siaw Ling kemudian mengikuti di belakang Tio Cuyye Oe berlalu pula dari situ. Berikutnya Sam Hiong, Su Hiong serta Ngo Hiong pun mengintil di belakang Sun Seng lenyap di balik batu cadas. Sun Put Sia semakin panas hatinya, memandang batu cadas hitam di depan sana rupa duanya dia mau mengumbar napsu, namun cepat dua bui Yaito Oti yang menghalangi niatnya itu. Mari kita pergi saja dari sini bisiknya lirih. Demikianlah ketiga orang itu segera berputar badan dan berlalu, sesaat kemudian 7-8 li telah dilewati. Sun Put Sia menghembuskan napas panjang gerutunya, hau tahu begini, tidak seharusnya kita tolong 5 manusia laknat dari Lem Hei, agar manusia sombong itu tahu rasa. Bu Yaito Oti yang tersenyum. Kepandaian silat yang dimiliki 5 manusia laknat dari Lem Hei memang luar biasa, namun permusuhan yang mereka ikut di kalangan bulim pun tak terhingga banyaknya, terutama sekali perbuatan mereka membasmi partai Go Biyei serta Ching Sia boleh dibilang hampir memusnahkan segenap kekuatan inti dari kedua partai tersebut. Menurut apa yang Pinto ketahui kedua partai itu selalu ingat terus akan dendam berdarah sedalam lautan itu, dan kini mereka telah bekerjasama mempelajari ilmu silat serta bersumpah kalau tidak berhasil membasmi Lem Hei Gohiong tak akan berkelana lagi di dalam dunia persilatan. Seandainya kita telah mengadakan hubungan dengan kelima manusia laknat itu, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan umat bulim di kemudian hari? Sunput Sia termenung sejenak kemudian mengangguk. Eh, perkataanmu memang tidak salah. Nah, itulah dia, apa sebabnya kita mengharapkan mereka baiki kita asalkan mereka tidak membantu Jen Bok Hang untuk memusuhi kita lagi, berarti kita sudah kehilangan beberapa orang musuh tangguh, hasil yang kita peroleh pun boleh dibilang sudah amat besar sekali. Toti yang bagaimana pandanganmu terhadap sumber bencana serta kekacauan yang sedang melanda dunia persilatan dewasa ini mendadak Siaw Ling menyela. Mendengar si anak muda itu secara tiba-dua mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain Bu Ye Toti yang rada tertegun, setelah termenung sejenak dia lantas balik bertanya, Maksud Siaw Tai Hiap, siapakah pentolan dari sumber bencana serta kekacauan dalam dunia persilatan dewasa ini? Kalau membicarakan soal pentolan dari sebab duanya terjadi kekacauan dalam bulim dewasa ini sudah tentu bukan lain daripada Jen Bok Hang, Maksud Siaw Tai Hiap seandianya kita berhasil membinasakan iblis bongko ini apakah pertikaian dalam dunia kangung segera akan lenyap dan dunia akan jadi aman tenteram? Dengan cepat Bu Ye Toti yang menggeleng. Menurut pandangan Pinto, sekalipun kita berhasil membinasakan Jen Bok Hang, paling banter untuk sementara waktu dunia kangung akan jadi aman tenang, Tetapi dalam kenyataan dunia persilatan masih berada di dalam cengkeraman napsu dan ambisi, seorang iblis berhasil ditumpas akan muncul lagi iblis lain. Jadi kalau begitu meskipun Jen Bok Hang merupakan gembong iblis yang punya ambisi besar tetapi dia bukanlah sumber dari segala kekacauan serta bencana yang melanda dunia persilatan dewasa ini Tukas Siaw Ling. Sekalipun Jen Bok Hang amat keji dan telengas tetapi dia tidak lain hanya melambangkan sebagai seorang iblis yang jahat, Kalau mau dicari sumber dari semua keonaran serta kekacauan yang melanda dunia persilatan dewasa ini maka haruslah kita katakan anak kunci istana terlaranglah sumbernya. Sejak ribuan tahun berselang ilmu silat makin berkembang mengikuti perubahan zaman dan pertarungan memperebutkan nama serta kedudukan. Setelah ilmu silat dua sakti itu beserta jago-jagonya lenyap di dalam istana terlarang maka semua orang tadi tertarik dan ingin tahu apa yang terjadi dalam istana tersebut. Setiap orang mempunyai pendapat yang sama yaitu barang siapa yang berhasil memasuki istana terlarang berarti tidak akan memperoleh hasil yang tak terhingga. Sekalipun setelah memasuki istana terlarang belum tentu bisa menjagoi seluruh bulim, tetapi mereka telah berpendapat barang siapa ingin merajai dunia persilatan maka dia harus masuk dulu ke dalam istana terlarang. Kenapa setiap orang berpendapat yang demikian anehnya? Sebab kebanyakan orang percaya bahwa jago-jago sakti yang terkurung di dalam istana terlarang itu pasti telah meninggalkan segenap kepandaian silat sakti yang mereka miliki selama hidupnya. Oh 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 kiranya begitu. Bu Ye To'oti yang menghembuskan napas panjang dan tertawa. Mungkin saja di dalam istana terlarang tiada terdapat benda lain kecuali beberapa sosok kerangka putih, katanya. Ia merandek sejenak, lalu tambahnya, sebelum pintu istana terlarang dibuka, siapapun tak bisa menduga apa isinya istana tersebut, dan pintu sendiri pun hanya menduga dua mengikuti jalan pikiranku sendiri. Hanya saja dalam hati pintu ada satu persoalan yang tidak kupahami, harap Siop Tai Hiap suka menerangkan. Persoalan apa? Dari mana Siop Tai Hiap bisa tahu kalau di belakang batok kepala Tio Cuyyeo telah ditusuk orang dengan tiga batang jerum emas? Oh oh soal itu. Aai kalau bukan Cuyyeo saksikan dengan macu kepala sendiri dan mendengar serta melaksanakan dengan tangan, barang siapapun yang beritahu kepadaku, belum tentu aku mau percaya. Saudara Siop Seru Sun Putsia dengan alis berkerut. Kalau kau tidak berkata demikian, mungkin aku masih bisa menduga sedikit banyak, tapi sekarang aku si pengemis tua malah semakin dibuat kebingungan. Barang siapa yang tidak tahu duduknya perkara dia tentu anggap kejadian ini rada aneh dan misterius, aku orang Shisyao lama sekali tidak mengerti akan ilmu pertabiban dari mana aku bisa tahu kalau di belakang batok kepala Tio Cuyyeo telah ditusuk orang dengan tiga batang jerum emas, Tetapi kalau kubongkar rahasia ini sebetulnya sama sekali tak ada harganya, sebab ada orang secara diam dua telah memberi bisikan kepadaku. Siapakah orang itu tanya Bu Ye To Tiang? Apakah di antara lima manusia laknat dari Lem He telah terjadi saling bokong-membokong sambung Sun Putsia pula? Siauling segera menggeleng. A-a-a-i-i, kalau dikatakan memang akan membuat orang jadi tidak percaya, orang yang memberi bisikan kepadaku itu bukan lain adalah satu di antara kedua orang bocah berbaju hijau itu o-o-oh, kiranya dia sungguh bikin orang sukar untuk percaya. Setelah jarum emas itu ditusukan ke dalam jalan darah, kesadaran serta kejernihan pikiran seorang segera lenyap tak berbekas. Kepandayan ini jelas merupakan satu kepandayan yang dalamnya luar biasa. Mana mungkin bocah berbaju hijau itu tahu akan ilmu tersebut seruseng pengemis kurang percaya. Dalam kenyataan memang dia yang memberi bisikan kepadaku dengan ilmu menyampaikan suara. Wah ah, wah ah, kejadian ini sungguh membuat Pinto jadi tak habis mengerti. Pada bagian yang mana Toto Tiang merasa tidak mengerti. Pinto rasa kedua orang bocah berbaju hijau itu adalah anak murid dari Tio Cuyoe, kenapa secara diam dua mereka malah membantu dirimu. Menurut bocah berbaju hijau itu katanya malam ini sebelum kentongan pertama dia akan berangkat pulang untuk memberi laporan kepada majikannya, sudah tentu dia bukan anak murid dari Tio Cuyoe. Jadi maksudmu dia datang karena sedang menjalankan tugas majikannya untuk membantu kita secara diam dua? Orang itu dapat menusukan tiga batang jarum mas di atas kepala Tua Hing serta Su Hiong tanpa disadari oleh kedua orang itu, berarti pula kalau dia ingin mencabut nyawa mereka berdua perbuatan itu bisa dilakukan dengan gampang sekali bagaikan membalik telapak sendiri kata Sun Put Sia memberikan pendapatnya. Di antara lima manusia laknat dari lem heilmu silat Tio Cuyoe paling tinggi dan paling lihai, tetapi dia masih bis dikecundangi orang dengan gampang dan mudah. Hal ini semakin membuktikan kalau dia ingin membinasakan mereka berlima, pekerjaan ini bisa dilakukan tanpa susah payah. Benar Bu Ye To Tiang membenarkan. Dia telah memaku jalan darah di belakang batok kepala Tua Hiong serta Su Hiong dengan tiga batang jarum mas, kemudian mengutus pula seseorang untuk menyaru sebagai murid Tio Cuyoe guna memberi bisikan kepada kita. Kalau dipikir keberanian orang itu betul dua luar biasa, hasil karyanya sangat hebat dan sukar disaingi orang lain. Orang itu harus mempunyai seorang anak buah yang mempunyai perawakan serta raut wajah yang mirip dengan murid Tio Cuyoe kalau tidak rencana ini tidak bisa dijalankan dengan sempurna. Bu Ye To Tiang tersenyum. Kalau soal itu sih tidak perlu, asal dia memiliki ilmu merubah wajah yang sempurna. Raut wajah seseorang dapat dirubah sekehendak hatinya. Saudara Siau, apakah dia telah memberitahukan asal usul kepada mutanya Seng Pengemis? Tidak, dia hanya menerangkan bagaimana caranya mencabut jarum emas itu dari jalan darah di atas kepala, kemudian menerangkan pula sebelum kentongan pertama malam nanti dia harus pulang memberi laporan, soal asal usulnya tak diungkap barang sepatah katapun, hanya saja kalau didengar dari nada suaranya aku rasa dia bukan seorang lelaki tulen. Maksudmu perempuan yang menyaru jadi lelaki? Betulkah perempuan yang menyaru jadi lelaki? Aku kurang tahu, hanya saja aku dengar suara halus dan lembut tidak mirip suara seorang pria. Benar Bu Ye To'o Tiang mengangguk. Tentu mereka sudah tangkap lebih dahulu kedua orang pengiring Tio Chuyo-e, kemudian dengan ilmu merubah wajah dia urus pula anak buahnya untuk menyelingap ke sisi Tio Chuyo-e. Berhubung perawakan bocah pengiring Tio Chuyo-e sangat kecil maka terpaksa ia gunakan perempuan yang menyaru sebagai pria. Eh memang beralasan. Peduli apakah orang itu pria atau perempuan yang terpenting bagi kita adalah mengetahui asal usulnya. Menurut pandangan Pinto dalam waktu singkat belum tentu orang itu suka memperlihatkan asal usulnya yang sebenarnya. Aku si pengemis tua selalu tidak habis mengerti ada banyak orang muncul dalam dunia persilatan tidak dengan sikap yang terangduaan dan terbuka sebaliknya sengaja berlagak misterius, berbuat kasak kusuk. Entah apa maksud mereka yang sebenarnya? Ada orang berbuat demikian karena keadaan yang terpaksa, misalnya saja pihak musuh yang terlalu besar, Tapi ada pula sebagian orang yang meminjam kemistriusan tersebut untuk merahasiakan asal usulnya sendiri. Sunlo Ociampo'e serta Tooti yang sudah banyak tahun berkelana dalam dunia persilatan, apakah kalian tidak berhasil menemukan sesuatu titik terang? Buye Tooti yang menggeleng. Aku sudah putarot aku banyak waktu tetapi belum berhasil juga untuk mengetahui siapakah orang itu. Kalau si pengemis tua berhasil menemukan sesuatu titik terang, sejak tadi aku sudah suruh dia tampil ke depan. Kalau dibicarakan menurut keadaan sekarang, rupanya anak buah orang itu lebih banyak perempuannya daripada kaum pria, bahkan setiap kali selalu membantu kita dengan segenap tenaga. Buye Tooti yang gerakan bibirnya seperti mau bicara, namun akhirnya dibatalkan niatnya itu. Saudara siau, kau tak usah buang tenaga dengan percuma untuk memikirkan persoalan itu seru sunputsya. Rupanya bukan saja gerak-gerik dari jenbok hang berhasil ia ketahui bagaikan melihat jari tangan sendiri, bahkan gerak-gerik kita pun rasanya telah berada di bawah pengawasannya. Kalau dia ingin berjumpa dengan dirimu meskipun kau tidak ingin bertempur pun tak mungkin, sebaiknya kalau dia tak ingin bertemu dengan kita dibicarakan pun tak ada gunanya. A-a-a-antah apakah orang ini yang telah menolong ayah ibuku. Belum habis dia berbicara tiba-dua, seret sebatang anak panah meluncur datang dan menancap di atas sebuah pohon besar lima dipadi sisi siau ling. Pada ujung anak panah terikat sebuah tabung tadi terdapat sepucuk surat. Laksana kilat buye to tiang melayang ke sisi anak panah tadi dan mencabutnya, terbacalah di atas surat itu bertulisan beberapa patah kata yang berbunyi demikian, surat ini ditujukan untuk siau ling pribadi. Karena itu perlahan dua surat tadi segera diserahkan ke tangan siau ling. Sepintas lalu siau ling membaca sampul surat tadi, kemudian membuka isinya dan segera dibaca. Rupanya jenbok hang telah sadar bahwa dirimu sukar ditaklukan dan digunakan tenaganya, maka dia telah mengambil keputusan untuk membinasakan dirimu. Menurut apa yang ku ketahui caranya turun tangan teramat keji dan telengas. Rupanya dia hendak menggunakan sejenis obat racun yang sangat ganas untuk meracuni dirimu sampai mati. Di samping itu telah mengutus pula beratus dua orang jago lihai untuk menghadapi kau seorang. Rencana ini dijalankan jenbok hang dengan rapi dan sangat dirahasiakan, karena itu apa yang ku ketahui sangat terbatas. Semoga setelah kau membaca surat ini dalam tingkah lakumu sehari dua bisa lebih waspada dan berhati dua. Di bawah surat tadi tak ada nama ataupun sesuatu tanda pengenal. Selesai membaca surat itu siau ling menghela nafas panjang, dia segera menyerahkan surat tersebut ke tangan Buye To Tiang. To Su itu membaca pula isinya, kemudian katanya, kita boleh mempercayai akan kebenaran berita ini, tapi kita pun tak usah jadi patah semangat karena peringatan ini, bagaimanapun juga memang ada baiknya kalau kita bikin persiapan. Sementara itu sunput siap pun telah selesai pula membaca surat tadi di alantes berkata, mengenai persoalan ini aku si pengemis tua mempunyai satu akal, yaitu kita lawan rencana keji jenbok hang dengan siasat pula, kita saksikan saja rencana keji apa yang telah dipersiapkan jenbok hang terhadap saudara siau. Entah bagaimana menurut pendapat Lo Ciampu E. Lebih baik kita kembali dulu ke partai To Tiang, di sana baru kita bicarakan lagi. Pengemis itu merandek sejenak, lalu tambahnya, agaknya aku si pengemis tua masih ingat kalau kau telah memerintahkan sutemu membawa para jago menanti kedatangan kita di lembah Wang Yangkok, bukankah begitu? Sedikit pun tidak salah. Sudah banyak tempat yang aku jelajahi, namun tak bisa kubayangkan di manakah letak lembah Wang Yangkok tersebut? Lembah Wang Yangkok hanyalah suatu katasan di belaka, biarlah pintu yang membawa jalan, tidak sampai satu jam kita sudah akan tiba di tempat tujuan. Tanah pegunungan jarang sekali disinggai orang, ketiga orang itu segera melakukan perjalanan dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh, tidak sampai satu jam sampailah mereka di dalam sebuah lembah yang subur dan nyaman. Dalam lembah itu penuh tumbuh pepohonan yang rindang, tanah seluas beberapa ratus tombak boleh dikata tampak hijau permai. Tempat inikah yang kau maksudkan sebagai lembah Wang Yangkok? Tanya sunputsya. Sedikit pun tidak salah. Pinto telah menetapkan tempat ini dinamakan lembah Wang Yangkok, sembari berbicara toosu itu bertepuk tangan tiga kali. Dari balik pepohonan yang rindang kurang lebih tiga tombak dari kalangan segera muncul ceng yak ceng, serunya sambil menjura, selamat datang suheng. Ehm, bagaimana keadaan luka dari becong piawet pacu? Sudah radaan baik tanpa banyak bicara dia segera membawa beberapa orang menerobosi pepohonan yang rindang. Mengikuti di belakang jago muda dari Butong Pei, diam dua siauling memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, tampaklah sebuah bukit karang yang menonjol ke udara berdiri di sebuah bidang tanah kosong seluas tiga tombak persegi, pepohonanan hijau mengelilingi sekelilingnya dan menutupi cahaya seng surya, belasan orang anak murid Butong Pei dengan pedang masih tersoran di punggung duduk mengatur pernafasan di situ. Diam dua sunput sia menghela napas panjang pikirnya, partai Butong termasuk juga suatu partai besar yang tersebar di dalam dunia persilatan dewasa ini. Hanya dikarenakan harus bermusuhan dengan pihak perkumpulan pekhoa sengcung, terpaksa mereka harus kumpulkan kekuatan inti partai untuk menyingkir ke sana kemari. Sementara itu terdengar siauling-siauling bertanya, Sun Lo Chiam Pue, apakah kau mempunyai rencana bagus untuk menghadapi utusan dua yang dikirim jembok hang? Sunput sia menungak dan tertawa terbahak dua. Kira dari aku si pengemis tua hampang sekali, cuma kita mesti pandai ilmu merubah wajah. Pinton mengetahui sedikit banyak mengenai ilmu merubah wajah. Kalau begitu kebetulan sekali, dia merande sejenak, lalu sambungnya lebih jauh, dengan pelbagai macam akal jembok hang berusaha hendak menculik orang tua saudara siaul, maksudnya bukan lain adalah siauling terjepit dan tenaganya bisa digunakan, tetapi keinginannya ini selalu tidak berhasil dipenuhi. Sementara dalam hatinya semakin merasa yakin kalau siauling adalah satu-duanya musuh tangguh yang bakal menghalangi cita duanya untuk menjago ibu lim, maka dalam keadaan begini dia merasa betapapun juga saudara siaul harus segera dilenyapkan. Maka itulah dikirim beratus dua orang jago untuk membinasakan saudara siaul. Kendati begitu jembok hang pun bukan manusia bodoh, dia tentu tahu sampai dimanakah kepandayan silat yang dimiliki siauling dan tahu pula sampai dimana kemampuan dari jago-jagonya. Karena itu menurut pendapatmu para jago lihai yang dikirim olehnya pasti membawa sesuatu benda yang luar biasa, dan tak usah pikir lebih lanjut. Benda itu pasti mengandung racun yang amat keji, karena itu aku si pengemis tua mengusulkan lebih baik utuslah beberapa orang murid partai butong untuk menyaru sebagai siauling yang mana secara diam dua aku serta saudara siaul akan melindungi setelah kami pun dirubah wajahnya. Suatu ketika kita berhasil mengetahui senjata keji apakah yang mereka andalkan, rasanya tidak sulit untuk menghadapi manusia dua tersebut. Buye Toti yang membungkam beberapa saat lamanya, sementara ia menatap wajah siauling tajam dua. Keru yang lociampu eutarakan memang luar biasa katanya. Tetapi pintu rasa bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menyaru seperti wajah siauling tajam dua. Itu pun tak ada sulitnya, asal kita bisa membali wajahnya sedikit banyak mirip dengan siau tai hiap. Kemudian kalau siang hari kita bersembunyi di dalam rumah penginapan dan menghindarkan diri dari perjumpaan dengan orang lain, asal kabar ini tersiar orang dua dari jenbok hang pun tidak akan mencari kita. Buye Toti yang mengangguk disebabkan nama besar dan pengaruh jenbok hang yang besar dewasa ini partah dua besar tak satupun yang berani memusuhi dirinya secara terang duaan. Sebaliknya siau tai hiap bisa angkat nama dalam waktu singkat semuanya bukan lain adalah karena dia berani melawan kekuatan jenbok hang. Sejak dahulu hingga kini jarang sekali kita menemui manusia macam siau tai hiap yang bisa dihormati serta disegani orang dalam waktu yang tak seberapa lama. Dia angkat kepala dan menghembuskan napas panjang, sambungnya lebih jauh, letak partai butong boleh dibilang paling dekat dengan perkampungan Pek Hoa San Chung. Sekarang kami telah menjadi sasaran utama dari jenbok hang. A.A.I. sejak Tio Sem Hang Chow Wisu mendirikan butong P belum pernah partai kami dipaksak orang sehingga harus mengungsi ke tempat lain. Rinto sebagai seorang Chiang Bunjian bukan saja tidak sanggup menjayakan nama partai sebaliknya malah harus memimpin kekuatan ini butong P berkeliaran di mana dua. Tio Tiang, kau tak usah mendendam kewilbawaan serta keberanian sendiri, di dalam dunia persilatan semua orang sanggup partai siau lim sebagai pemimpin tulang punggungnya dunia kangong, sebagai pemimpin kalangan lurus. Tetapi dalam pandangan aku si pengemis tua tidaklah demikian, partai kalian dijadikan sasaran terutama dari perkampungan Pek Hoa San Chung, itu berarti jenbok hang lebih memandang tinggi partai butong daripada siau limpei. Bu Ye To Tiang tersenyum. Lo Chiang Pue terlalu memuji jenbok hang memandang partai butong sebagai sasaran yang terutama hal ini bukan lain disebabkan letak gunung kami yang menguntungkan. Chai Hei merasa tidak habis mengerti akan sesuatu persoalan, tolong To Tiang suka memberi penjelasan tiba dua siau lim menimbrung dari samping. Silahkan siau tai hiap utarakan persoalanmu. To Tiang membawa semua inti kekuatan partai butong menyingkir kemari, apakah dalam istana Seng Goan Kuan di gunung butong san masih ada kekuatan seandainya jenbok hang mengutus jago-jagonya untuk menyerang Seng Goan. Bukankah anak murid To Tiang yang ada di situ bakal runyam dan hancur binasa? Tentang soal ini Pinto telah memikirkannya jawab Bu Ye To Tiang setelah termenung sebentar. Tetapi aku rasa jenbok hang sebagai jagoan yang licik dan berambisi besar dia tak nanti akan melakukan hal itu, Sebab meskipun ia basmi anak muridku yang ada di kuil Seng Goan Kuan belum berarti partai butong sudah roboh bahkan dengan adanya peristiwa tersebut mungkin malahan akan membangkitkan semangat juang jago-jago kami dan memperdalam rasa dendam kami terhadapnya pintu rasa jenbok hang yang licik tidak nanti akan berbuat demikian. Sedikit pun tidak salah, aku si pengemis tua pun mempunyai pendapat yang sama. Ah ah ah, kalau begitu maksud Bu Ye To Tiang dengan membawa jago-jago partainya berkelana di dalam dunia persilatan tidak lain adalah untuk menghindari serbuan secara besar dua andari jenbok hang pikir siauling di dalam hati. Mendadak terlihatlah sunput sia mendepakan kakinya keras dua ke atas tanah sambil berseru, hingga kini aku si pengemis tua belum juga habis mengerti apa sebabnya sembilan partai besar tidak mau bersatu padu untuk memberikan suatu pelajaran yang keras atas diri jenbok hang Bila waktu kian hari kian berlarut kekuatan serta pengaruh jenbok hang akan semakin kuat, apakah mereka baru mau bangkit berdiri setelah alis mati mereka terbakar? Ah i, meskipun perkataan Lo Chiang Pue sedikit pun tidak salah, namun masing dua partai besar mempunyai kesulitannya masing dua kata Bu Ye To Tiang sambil menghela nafas. Menurut apa yang Pinto ketahui, para Chiang Bun Jin dari pelbagai partai besar bukannya tidak mengetahui akan pendapat itu. Cuma saja kekuatan dari jenbok hang terlalu besar dan kuat, siapapun tidak ingin menjadi panglima pembuka jalan. Aai, satu kali salah melangkah bisa jadi segenap partainya bakal musnah, oleh sebab itu para partai besar secara diam dua telah memilih jago-jago andalannya untuk mencari berita anak kunci istana rahasia dengan jalan menyaru. Mereka berharap bisa mendapatkan ilmu silat peninggalan jago-jago tadi dan berhasil menaklukan jenbok hang, angkat nama partainya dan menjagoi bulim. Berbicara sampai di sini ia merandek dan menoleh memandang sekejap ke arah Xiao Ling, setelah itu ujarnya lagi, Pinto ada beberapa persoalan yang rasanya tidak pantas untuk ditanyakan, namun Pinto berharap Xiao Tai Hiap suka menjawabnya. Apakah persoalan itu menyangkut soal kunci istana terlarang sahut Xiao Ling sambil tersenyum? Sedikitpun tidak salah, menurut berita yang tersiar di dalam dunia persilatan katanya anak kunci istana telah jatuh ke tangan Gak Im Kau, entah benarkah kabar tersebut? Kendati Bo Am Pue pernah berjumpa dengan Gak Im Kau sahut Xiao Ling seraya menggeleng. Namun pada waktu itu Bo Am Pue masih merupakan seorang bocah yang sama sekali tidak mengetahui urusan bulim, tentu saja tidak mengerti pula akan persoalan anak kunci istana terlarang tersebut. Menurut kabar beritanya katanya Gak Im Kau telah meninggal dunia, benar tidak kejadian ini? Kabar tersebut sama sekali bukan berita sensasu, Bibi Im Kau memang benar dua telah meninggal dunia. Bu Ye To Tiang menghela nafas panjang. Pinto akan mengajukan satu pertanyaan lagi, yaitu apakah kunci istana terlarang telah jatuh ke tangan Gak Xiao Cha?